Persela Lamongan masih mengagendakan satu kali uji coba tambahan setelah berpartisipasi pada turnamen Jakajaya Friendly Game 2018. Hal itu untuk semakin menambah kepercayaan diri pemain menjelang kompetisi resmi yang segera bergulir. Namun lawan tanding yang dibidik oleh Klub Kebanggaan Kota Soto ini adalah tim yang satu level di bawahnya. Sebab tim pelatih tidak mau ambil resiko jika harus melawan tim se-level, mengingat jadwal kick-off Liga 1 yang kian mepet. Kalau uji coba dengan tim se-level mungkin gak, kalaupun nanti ada uji coba mungkin dengan tim internal, ungkap pelatih Persela, Aji Santoso. Kan resiko, waktunya sudah mepet, nanti kalau pemain cedera, itu kan resiko, jelas Aji terkait alasan tidak membidik klub se-level. Juru taktik asal Kepanjen, Malang ini menilai dengan uji coba diharapkan bisa menambah kepercayaan diri Birul Waladain dan kolega. Ia juga bisa membenahi kekurangan tim agar semakin siap untuk menyambut kompetisi. Sisa waktu ini akan saya benahi untuk organisasi pertahanan, organisasi penyerangan terutama efektivitas di lini depan, pungkasnya.